Intro Hai Sobatsar, kembali lagi dengan saya Seltina, hanya di Highlight Basarnas Sepekan Dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan, khusus untuk Anda 27 September, Biro Hukum dan Kerja Sama Basarnas audiensi ke JDIH Pemerintah Kota Batang 27 September, Tim Sar Gabungan evakuasi pekerja yang jatuh ke sungai akibat terkena swing crane 28 September, Deputi Sar Prasis Kom Basarnas hadiri penganugerahan tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia 29 September, Basarnas siaga di MotoGP Mandalika 30 September, Tim Sar Gabungan temukan pemuda tenggelam saat mandi di sungai gelar 1 Oktober, Sestama Basarnas hadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Kepala Basarnas hadiri pelantikan anggota DPR, DPD, MPR RI periode 2024-2029 1 Oktober, Basarnas gelar kegiatan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara tahun anggaran 2026 1 Oktober, Ajak masyarakat daftarkan alat pemancar sinyal mara bahaya Basarnas gelar sosialisasi sistem deteksi dini 2 Oktober, Tim Sar Gabungan berhasil temukan pria yang terseret arus di pantai hijau balit 2 Oktober, Deputi Operasi Sar dan Kesiap Siagaan Basarnas membuka latihan gabungan Vehicle Accident Rescue 2 Oktober, Tim Sar Gabungan evakuasi pemuda tenggelam demi selamatkan alat pancing di irigasi sampang 2 Oktober, Tim Sar Gabungan temukan pria yang hilang saat mencari kepiting di muara sungai Seruai 3 Oktober, 2 warga yang tenggelam di pantai wagir indah berhasil ditemukan satu orang masih dalam pencarian Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Saya beserta Tim yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di highlight Basarnas Bekan berikutnya Afiknam Jagat Samagram Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa Terima kasih telah menonton!